Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Lalu, slide selanjutnya Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Nah, itu bisa dilakukan di dalam kelas maya tugas ini. Cara membagikan materi tugasnya sangat mudah dan bisa kita ambil dari berbagai sumber yang sudah kita seleksi. Misalnya Bapak-Ibu mencari materi tentang pelajarannya di Youtube misalnya, maka itu bisa kita seri di kelas maya. Kemudian Bapak-Ibu membuat soal ujian atau latihan di Google Form, itu juga bisa kita share di kelas maya. Kalau yang sudah mengenal kuisis, kuisis pun bisa kita bagikan di kelas maya kita. Jadi, sangat membantu apalagi dengan kondisi pembelajaran yang sekarang bisa kita katakan bahwa pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak tahu guru dan siswa di Drak. Selanjutnya. Nah, dari tadi kita sudah bahas tentang cara membuatnya, sekarang bagaimana kita memanfaatkan Google Classroom. Tentu saja Google Classroom ini sangat bermanfaat bagi Bapak-Ibu guru untuk memposting materi pelajarannya. Materi pelajarannya apa saja? Bisa berupa text, document, bisa juga berupa video. Misalnya Bapak-Ibu membuat video, menggunakan HP saja bisa ya. Kalau bukan HP atau dalam laptop, Bapak-Ibu rekam, Bapak-Ibu mau mengajarkan tentang apa. Kemudian Bapak-Ibu upload di Google Drive. Bisa saja tetap simpan di laptop, itu bisa kita posting di kelas maya. Kemudian Bapak-Ibu bisa memposting tautan-taautan atau link pelajaran yang dia dapat mendukung atau cocok untuk diberikan kepada siswa. Misalnya tidak bisa membuat sendiri medianya. Maka Bapak-Ibu bisa mengambil dari untuk yang seleksi dulu yang pasti. Kemudian Bapak-Ibu ingin diskusi. Mungkin di sekolah enak ya, kita bisa langsung berdiskusi. Ini bisa diskusikan secara online. Bapak-Ibu boleh membuatkan sebuah permasalahan atau sebuah permasalahan dari diskusi untuk menurunkan anak-anak yang tidak akan memiliki siswa. Pemanfaatan keempat yaitu pada berlatih kuis. Banyak sekali kuis paman yang bisa kita lakukan di sepanjang ini. Sementara dari kuisis, dari Google Home, dan lain-lain. Oke, next. Slide berikutnya. Nah, Bapak-Ibu, kami di LPMB dari PTK itu sudah membuat sebuah permasalahan. kelas maya yang bisa Bapak-Ibu nampakkan untuk menambah wawasan update di sini. Nah, kalau kita kata anak-anak yang di sana. Itu Bapak-Ibu silakan bergabung saja. Buka kelas maya Google Classroom. Kemudian masukkan kodenya ada di sana. Di sini ada kodenya. Itu kode kelasnya. Kami buka ini untuk membantu Bapak-Ibu menambah wawasan kekampilan dalam pembuatan model dan juga media pembelajaran. Silakan bergabung ya, Bapak-Ibu. Kami tunggu. Saya kira untuk membuat kelas maya yang lebih teknis, itu saya nanti punya videonya. Tapi mungkin untuk saat ini videonya mungkin agak susah diputar. Di sini nanti bisa saya share di classroom. Saya kira itu sampai sana saja Pak Muzanit. Saya kembalikan ke Pak Muzanit. Terima kasih Ibu Yulia. Sudah menyampaikan materinya kepada kita bersama. Luar biasa Ibu Bapak. Jadi di materi pertama tadi narasumber kita menyampaikan tentang model. Termasuk di dalamnya ada strategi, cara mengisi kelasnya. sementara wadah kelasnya itu sudah disampaikan oleh Ibu Yulia sebagai narasumber kedua, yaitu Google Classroom. Kita ketahui bahwa Google Classroom ini adalah salah satu kelas maya yang bisa digunakan secara mudah dan gratis ya Ibu Yulia. Nah, teman-teman semuanya, saya mengingatkan lagi, jangan lupa mengisi absensi. Jangan lupa mengisi absensi. Kalaupun misalnya belum sekarang, nanti di akhir juga boleh isi absensi. Di chatting kita di room ini, sudah ada beberapa pertanyaan ini, Pak dan Ibu narasumber, Pak Komar dan Ibu Yulia. Ini yang pertama, pertanyaan dari... Wih, banyak ini pertanyaannya, Pak Saprizal ya. Pak Saprizal ini banyak sekali pertanyaannya. Ada tiga. Yang pertama, pada siapa ini, Pak Saprizal? Oke, saya buka ini yang Pak Saprizal ya. Speakernya Pak Saprizal. Mudah-mudahan masih ada ini. Pak Saprizal? Halo? Pak Ijal? Yup. Silahkan itu Pak Ijal. Ya. Pertanyaannya untuk siapa? Tidak ada supportnya. Oh, Steam ya? Mas Komar pernah kali mainan Steam tadi. Ketiganya? Ya. Ya, oke. Pak Komar, ini ada tiga pertanyaan. Ya, betul. Dari Pak Saprizal. Yang pertama, mengapa di Steam tidak ada... Apa itu supportnya? Supportnya itu maksudnya olahraga. Oh, ya. Ya, betul. Supaya kami sebagai guru olahraga. Ya, kegiatan gerak kan. Kurang percaya diri. Tidak. Kurang percaya diri. Maksudnya, supaya semangat kan. Yang kedua, bagaimana hubungan Steam dengan sertifik pada K13. Yang kedua maksudnya. Yang ketiga, hubungan penggabungan model pembelajaran tadi. Nanti guru membuat semua modelnya blended. Misalnya, misalnya pembelajaran blended. Kemudian, mohon penjelasannya. Jadi, ketiga-tiganya itu Pak Komarudin. Sambil dibaca-baca chatnya, Mas. Kesannya. Supaya lebih ini. Urut mungkin. Silakan pada Pak Narasumber, Pak Komarudin, untuk menanggapi dulu. Satu-satu saja. Oh, mohon maaf. Mohon maaf, Mas. Ini masih terdiri. Sebentar, Pak Komar. Silakan, Pak Komarudin. Hai. Terima kasih, Pak Muzanib. Ikan cupang lincah berenang. Pak Nelayan memancing. Dari atas perahu. Tunggu hati, terasa senang. Tunggu hati, terasa senang. Tunggu hati, Pak Bapak, Ibu, Guru. Baik. Ada satu, dua, tiga, empat. Empat ya. Tunggu hati, pertanyaan. Tunggu hati, dari Pak Yusuf. Ini kayaknya. Kalian kenal, Pak Yusuf. Apakah setiap MAPL bisa menerapkan pendekatan Steam? Nah, ini. Lalu ada Pak Yusuf lagi. Lalu diperjelas yang benar pendekatan atau model Steam. Oh, ya. Sorry. Di atas ada Pak Yusuf. Pak Yusuf. Pak Yusuf, ada dua pertanyaan. Lalu berikutnya, mengapa ya, mengapa Steam tidak ada support-nya? Tidak ada support-nya maksudnya tidak mengakomutir olahraga yang sedih atau pelajaran olahraga. Lalu kedua, bagaimana hubungan Steam dengan scientific foods? Jadi, ada K13. Lalu yang akhir, tentang penggabungan model pembelajaran. Nanti guru membuat semua modelnya blended. Baik, Bapak-Ibu. Ini forumnya diskusi. Nanti sebenarnya ada makalah secara lengkapnya. Masuk bagaimana buah Steam terimplementasi dan blended bergabung dengan model atau pendekatan yang lain. Metode atau pendekatan yang lain. Nah, Bapak-Ibu. Jadi, ini adalah pendekatan. Steam itu pendekatan. Saya mulai menjawab dari. Steam adalah pendekatan. Jadi, pendekatan itu, ya, pendekatan. Karena dia, nanti dia akan, akan selalu punya, apa, ada celah untuk kebaharuannya. Bisa diperbaiki? Bisa. Ya. Saya akan ketemu gini. Gini. Jadi, pertama Steam, the OSDAM. Steam. Design, Technology, Engineering, and Mathematics. Awalnya, tuh. Lalu ada yang kemudian menyatakan, loh, bagaimana bahasa Indonesia? Bagaimana bahasa Indonesia? Masuknya di mana? Bahasa Indonesia itu ada sastra, loh. Sastra itu ada, ada seninya, loh, di dalamnya. Lalu berubah menjadi setiap. Ini terus akan tumbuh seperti itu. Nah, saat ini, Bapak-Ibu, ya, itu-itu yang terjadi dengan Steam. Nah, ya, Steam adalah sebuah pendekatan. Lalu apakah setiap kapal bisa menerapkan pendekatan Steam? Nah, tadi kita sudah coba jelaskan di awal. Yang terpenting adalah organisasi, mengelakukan organisasi terhadap ADP-nya. Begitu. Itu untuk pelajaran-pelajaran yang sudah subject matter. Sudah jelas. Misalnya, akutansi, misalnya. Sudah sulit itu membuat Steam, apa namanya, membuat Steam berdiri seperti itu. Tapi analisis ADN-nya dengan guru-guru terkait, ya, ke bidang studi yang lain, sehingga bisa dilakukan pelajaran Steam. Tapi kalau tematik, tentu saja. Kalau tematik jelas, bisa dilaksanakan di sana. Karena biasanya kebelajaran tematik, itu sudah mengaktifundir dari disiplin ilmu. Tidak ada pengetahuan teknologi, engineering-nya, arts-nya, amatuk-matuk-nya. Terus biasanya langsung terintegrasi, komprehensif ada di dalam buah pembelajaran. Setem itu, ya, bisa masuk, bisa digunakan. Lalu, mengapa di Steam, ya, maksudnya mungkin Steam juga ini, maksudnya, tidak ada spot-nya. Jadi, aktivitas, ya, baiknya sebetulnya basisnya adalah aktivitas. Kalau support, support, pelahraga yang dimaksud di situ adalah aktivitas, ya, kinesetik, ya, yang ada di dalam proses implementasi dari Steam, atau mungkin dia punya ciri yang berbeda, mungkin ini sebuah kebaharuan, gitu ya. Sebuah kebaharuan bisa dimasukkan ke aktivitas. Apa yang kira-kira berdasarkan karakteristiknya, ya, pelajaran olahraga pengetahuan ini tidak bisa diwakili, direpresentasikan oleh disiplin yang disiplin, apa, pengetahuan yang ilmu yang empat tadi. Eh, yang lima itu. Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematic. Ada tidak, gitu ya, karakter dari pelajaran olahraga itu bisa diwakilkan di dalam lima unsur disiplin ini. yang memang tidak ada, maka itu sesuatu yang baru. Mungkin Pak Sarkijal dan guru-guru olahraga lah ya, yang memahami karakter dari pelajaran olahraga itu seperti apa. Mungkin kalau mereka sesuatu yang baru dan bisa diwakilkan terhadap integrasi dari kelima disiplin pengetahuan ilmu dalam Steam itu, dia bisa ditambahkan. Pertama halnya ketika Steam, tanpa A, tanpa art, sekarang sudah Steam dengan art. Lalu, tentang penggabungan, bagaimana hubungan Steam dengan scientific? Jadi scientific ini kan, ketika kencar K-13 menjadi kurutu kita di awal-awal, itu dianggap sebagai ekos satu-satunya, maksudnya pendekatan harus dipakai ketika menggunakan K-13 adalah scientific. Lalu scientific di, apa namanya, di bingkai secara spesifik di dalam kuritulum itu dengan 5N. Kan begitu ya? Oke, itu sebagai sebuah pendekatan. Tapi scientific sebagai pengetahuan. sebagai pengetahuan, tentu dia akan tunggu sesuatu yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, tidak harus 5N. Dia dengan mengamati dan mendengarkan saja, sudah scientific, dia melihat, lalu mengkomunikasikan, itu sebenarnya sudah scientific. Kan begitu? Itu pengertian scientific di dalam K-13, di dalam, apa namanya, ranah yang umum. Tapi di dalam K-13 itu sudah dispesifikan pada 5N itu. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan STEAM? Dia punya hubungan, ya karena memang sintak-sintak dari STEAM itu sendiri adalah salah satunya adalah scientific. Scientific secara umum, bukan scientific yang kita klaim sebagai approach-nya di K-13, pendekatannya di K-13. Ini yang harus dibedakan. Jadi, beda. Scientific sebagai pendekatan, dan scientific sebagai pengetahuan. Jadi, kalau orang mendapatkan pengetahuan dengan melihat, kemudian dengan membaca, dengan mencetuh, dengan mempraktekan, dengan menyampaikan, mengkomunikasikan, itu sudah scientific. Scientific itu adalah bagaimana pengetahuan didapatkan dengan cara-cara yang ilmiah. Lalu yang berikutnya, tentang penggabungan model pembelajaran. Nanti guru membuat semua model menjadi blended. Jadi, pada akhirnya, pembelajaran ini, yang pertama, yang pertama harus menyenangkan. Harus menyenangkan itu pasti. Lalu yang kedua, harus bermakna. Begitu, Bapak-Ibu, ya harus bermakna. Lalu yang terakhir, bagaimana pada akhirnya, pembelajaran itu memang, mencapai atau dalam rangka, mempunyai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, KIKD. Itu yang harus kita, stress, harus kita tekankan di sana. Lalu ketika melakukan blended, dengan berbagai pendekatan, apakah ini boleh? Tentu saja boleh. Pembelajaran harus tetap menyenangkan. Kalau belajaran tidak menyenangkan, dan menyenangkan ini tentu harus banyak variasi. Sekarangnya dalam praktek kelas konvensional, Bapak-Ibu bisa menggunakan ceramah, berapa ada kerja kelompok, berapa bagian, bisa dengan penunggasan, itu semuanya bisa di-play, bisa dimodifikasi dalam sebuah pembelajaran, sebuah aktivitas kelas, sehingga memang kelas itu akan tetap tumbuh, tetap aktif. Karena pada akhirnya yang ingin kita bangun, adalah sebuah menjadi aktif dalam pembelajarannya. Kalau ini tidak terbangun, kita terkaku pada satu roots atau metode saja, dalam pembelajaran, itu saja pembelajaran yang kita laksanakan untuk kurang maksimal. Intinya itu, Bapak. Semoga penjelasan yang sederhana ini bisa menginspirasi Bapak-Ibu di dalam meng-design pembelajaran, sehingga pembelajaran yang ditakukan di rumah saat ini. Itu betul-betul, menangkan, bermakna, tentunya, ingat, bahwa pembelajaran yang kita lakukan harus tetap mengacu pada tiga aspek, knowledge, efektif, dan lagi, skill gitu ya, keperampilan. Demikian Pak Hos, Kamu Zanip. Terima kasih, Pak Narasumber, Pak Komarudin, yang sudah memberikan penjelasan. Tadi, mohon maaf dari Pak Yusuf, saya, ini, apanya, scrollnya, nggak sampai di atas tadi, terlihat Pak Saprizal, ternyata Pak Yusuf, pertanyaannya juga, banyak tadi. Halo Pak Yusuf? Ya Pak, ya Pak. Ya, jadi, Pak Komar sudah menjelaskan beberapa, mungkin nanti ada hal-hal yang, memang, krusial yang, perlu didiskusikan lebih lanjut, bisa ditulis di sini ya Pak Yusuf? Ya, nanti kita lihat, kita lihat, waktunya, apakah nanti misalnya, Mangmat, masih tersedia di, di room ini, kita bisa bahas di sini, namun nanti kalau keterbatasan waktu, nanti akan kami sampaikan dengan Pak Komarudin, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum, belum, apa, ada hal yang belum mengenal tadi misalnya, begitu Pak Yusuf. Oke ya Pak? Ya, ya Pak. Ya, ya sama-sama Pak. Oke, selanjutnya, ini Bu, kayaknya pertanyaan ke Bu Yulia, cukup banyak juga pertanyaannya, dari, apa ini, Google ini, dari Pak Yusuf juga ya, mohon penjelasan, bagaimana cara menghadapi siswa yang, maukan, dari Bu Hikmah, bagaimana cara menghadapi siswa yang, nggak punya, apa Android, Bu Yulia juga bisa baca di, chatting ya, apakah dalam Google Classroom, bisa dilakukan import, soal dari, bank soal, kemudian, apakah perbedaan, antara model pembelajaran, metode strategi, ini kayaknya, kedua-duanya, siap-siap juga Mas Komar nih, menanggapi pertanyaan, perbedaan, ini sering ditanya nih, sering, sering dijawab juga ya, tergantung, ininya, ahlinya kan gitu, kadang-kadang ada perbedaan juga, di kalangan ahlinya, kemudian pertanyaan berikutnya, dari, CACC tadi, ah itu, tentang, menggunakan HP Android, selanjutnya ada, Bu Mulyani, pendekatan Steam, ini Mas Komar juga nih, pas sudah dijawab apa belum tadi, tidak harus ada hitungan-hitungan, nah gitu, silakan Bu Yulia, menanggapi, beberapa pertanyaan, dari penanya, ya mungkin, kami batasi waktunya, tidak, tidak melebihi jam 12 ya, ya, tidak melebihi jam 12, silakan Bu Yulia, oke, terima kasih atas pertanyaannya, bagus-bagus pertanyaannya, untuk pertanyaan dari Bu Ligma tadi, tentang, tidak ada sinyal, atau siswa yang tidak punya Android, nah kita kembali, bahwa, classroom Google ini adalah, kelas maya, yang salah satu, persyaratan untuk mengaksesnya, yaitu, harus ada sinyal, cuma, kelebihannya, ini kan terbuka 24 jam, jika Bapak Ibu, mau, posting sebuah materi, ketika ada sinyal, mungkin ketika anak, sudah memiliki sinyal, itu nanti bisa, mengakses materi, yang kita sampaikan, ini itu kendala ya, gimana-mana, kalau kendalanya, sinyalnya susah, itu untuk kelas maya, tapi ini bisa juga, nanti, sifatnya, kita, memberikan tempo, waktu, jadi, anak ini bisa mengakses, seandainya nanti, sinyalnya sudah dapat, dan kelas maya, Google ini, bisa, tidak hanya di Android, tapi juga di laptop, jadi, bisa memanfaatkan laptop, tapi kalau laptopnya, nggak punya, Androidnya, nggak punya, terus, sinyalnya juga, nggak ada, mungkin kelas maya, ini, bukan pilihan, yang pas, untuk mengatasi, masalah tersebut, mungkin bisa kita, gunakan, metode lain, mungkin, metode, apa ya, yang tidak menggunakan sinyal, seperti itu, yang offline, itu untuk pertanyaan, Bu Hikma, kemudian pertanyaan, dari Pak Yusuf, tadi, tentang, mengimpor soal, dari bank soal, tentu saja, bisa sekali Pak Yusuf, kalau Pak Yusuf, memiliki bank soal, mungkin Pak Yusuf, menyimpannya, dimana, itu bisa kita, kita bagikan linknya, kita bagikan linknya, saja Pak Yusuf, misalnya Pak Yusuf, menyimpannya di Google Drive, atau bank soal, di kuisis, kepunyaan Pak Yusuf, itu kita bagikan linknya, maka siswa, akan bisa mengakses, link tersebut, itu, jadi, kita bisa, membuat, menyimpannya, di Google Drive, dan, bisa mengimpor, atau, membagikan linknya, di kelas maya, termasuk juga, nanti, kalau Pak Yusuf, punya, Google Form, ya, membuat soal-soal, di Google Form, itu bisa di, reuse namanya, digunakan ulang, Pak Yusuf, boleh menggunakan, satu, soal, misalnya, soal latihan satu, itu bisa digunakan, untuk beberapa kelas, tapi, memang, mungkin, kita jaga kerawanan, bocoran soalnya, ya, tapi, kita rasanya, tidak usah memberikan, kode, jawaban yang benar, dan salah, pada saat, saya kira, untuk pertanyaan, dua, nanya tadi, tentang Google Form, Pak Muzang, oke, terima kasih, Bu Yulia, atas, penjelasannya, bisa didengar ya, suara saya, Bu Yul, bisa, oke, Yulia, sudah memberikan, jawaban, dari beberapa pertanyaan, kita lihat, mungkin, ada beberapa, yang, belum, dijelaskan, di sini, yaitu, tentang, apa tadi, tentang metode, kemudian, bagaimana, cara cepat, menerapkan, karakter spiritual, sosial, dalam kegiatan, pembelajaran, di rumah, mungkin, ini, secara umum, minimas, tentang metode, tadi, kemudian, apa nama, strategi belajar, di rumah, terkait, dengan, baik Google Classroom, maupun, Stain, jadi mungkin, apa ini, trik-triknya, dengan, metode, yang sudah dijelaskan, tadi, kita, awali dari, Pak Komarudin dulu, Pak Komarudin, silakan, romnya sudah dibuka, Pak, ya, terima kasih, jadi, gadis, gadis banjar, cantik, mempesona, tetap belajar, walau, tak, karena pandemi, baik, Bapak Ibu, ini, yang pertama, saya baca lagi, apa, apa perbedaan, antara model, pembelajaran, metode strategi, dalam KPN, gitu ya, ini, hanya, bahasa yang terus berjaji, dan berulang-ulang, tidak ada kesepakatan, di, cepat table, gitu ya, tapi yang jelas, Bapak Ibu, biasanya, hanya, hanya bahasanya sendiri sih, yang berbeda, tapi dalam implementasinya, ya, tetap-tetap saja, ada yang menulisnya sebagai metode, ada yang menulisnya sebagai pendekatan, ada yang menulisnya sebagai strategi, tapi biasanya, biasanya, nanti ada ahli yang berbeda juga, ngomong pasti, ada strategi, ada, apa, ada model, ada pendekatan, ada metode, atau, ada-ada yang menyampaikan, ah, putus dulu, pendekatannya dulu, dan sebagainya, ini tidak menutup kemungkinan, Bapak Ibu, pada akhirnya, dalam perapetnya, untuk menggunakannya secara bergantian, nah, oh, ini pembelajaran pendekatan, ini metode, oke, nggak masalah, itu dipakai, nah, kalau definisi yang jelas, Bapak Ibu bisa searching, ke internet, dan saya yakin itu berbeda-beda, saya tidak akan menyampaikan satu definisi ini, nanti akan berbeda juga, logika rasionalisasinya, approach dengan metode itu bisa saling, apa namanya, saling menggantikan penggunaannya, strategi, strategi, ini mungkin akan, berarti dalam pendekatan STEAM, tidak harus ada hitung-hitungan ya Pak, maksudnya apa ya, ya tetap, rencanaan itu hitung-hitungan juga ya, berapa lama waktunya, berapa bahan yang dibutuhkan, itu kan hitung-hitungan juga, kalau yang dianggap, maksud hitung-hitungan adalah pelajaran matematika, STEAM sendiri kan, ada disiplin ilmunya, ada disiplin ilmunya, yang terintegrasi di sana, itu matik-matik, akhirnya, dan ada, jadi roh dari matik-matik itu tetap terintegrasi, dalam STEAM itu sendiri, jadi tidak terpisahkan, karena kita ingin, apa namanya, ya kembali kepada, hitung-hitungan, pembelajaran, begitu, kan begitu, jadi penerjemahannya, matik-matik itu, di M-nya itu, tetap ada, tetap ada, hitung-hitungannya, kalau yang dimaksud, gimana adalah, pelajaran matematika, bagaimana cara tepat, minimal, mendekati ya, terapkan karakter, skritual dan sosial, dalam kegiatan pembelajaran, di mana, tadi Bapak Ibu, saya di awal menyampaikan, bagaimana kolaborasi, antara siswa dan orang tua, ini harus dikankan, kan begitu, dikolaborasi, ini, kalau dia, anak-anak, dalam penugasan, dalam direksi penugasan, itu kita intrusikan, hanya menjawab soal, gitu ya, tugas-tugas, ini kita sulit, sulit mengidentifikasi, gitu ya, bagaimana kerjasama orang tua, artinya, jadi harus memang, betul-betul didesain, sebuah, pertamaan pembelajaran, itu, intrusi pembelajaran, yang akan dikerjakan di kelas, dikerjakan di rumah, maksud saya, itu sehingga, ada keterlibatan, ya, yang benar-benar, gitu ya, yang natural, gitu ya, dan rekayasa, ada intensitas anak, untuk melakukan, bagaimana dia berselancar, memanfaatkan internet, itu bisa kita pantau, jadi kalau misalnya, itu tadi, kita, mengirimkan LKS, misalnya ya, LKS dalam PDF, lalu suruh mengisi, misalnya, itu saja, direksinya cuma seperti itu, saya yakin kita sulit, ya, sulit, untuk mengetahui, tetap mengetahui, bagaimana proses KI 1, KI 2 itu, terjadi di dalam kelas, ini, ini yang menjadi beban buka, ya, dan kembali itu, pada akhirnya, mendesain, sebuah rencana, pembelajaran di rumah, betul-betul, kita lihat, misalnya seperti ini, realnya, apakah nanti, ketika saya tugaskan, proyek ini, orang tua akan terlibat, ini harus menjadi pertimbangan, apakah nanti, anak-anak, gitu ya kan, akan, berinteraksi dengan, lingkungan, apakah nanti, misalnya, kalau itu, tugaskan proyek, berkaitan dengan, pembunuhan alat, gunakan alat, menggunakan bahan, apakah bahan-bahan ini nanti, ketika dia dapatkan, itu harus, misalnya, karena ada pebatasan jarak sekarang, ya, harus keluar dari jarak ini, jadi, di situ kita bisa melihat, yang mau kita lihat, misalnya, kerjasamanya, gitu ya, ketatannya, kedisiplinannya, kita bisa, bisa, apa ya, bisa pantau, dengan direksi yang jelas, dalam, instruksi yang kita buat, ketika kita, itu minimal seperti, nah, terkait dengan spiritualnya, misalnya, ruangnya, ya, kita menyapa, dia menyapa, dia bertanya, kita bisa memaknai, bahwa itu bentuk dari, tanggung jawab, kan begitu ya, bentuk dari, kepedulian, ya, kalau dia bertanya, misalnya, terhadap sebuah proyek, yang kita laksanakan, kita berikan kepada anak, kita memaknai, itu sebagai, bentuk keberanian, maka, kan nilai-nilai, seperti ini kan, bagian dari nilai sosial, dan spiritual, yang, tapi ini, kita anggap itu sebagai nilai karakter, yang harus dikembangkan, yang ter, apa namanya, yang tertinggi dalam lima karakter utamanya, jadi ini Bapak Ibu, bagaimana pada akhirnya, karakter ini tetap muncul, tetap tunggu, dengan proses pendudukan yang, sekarang ini, rumah saja, itu sangat tergantung, dengan Bapak Ibu, mengembangkan, kalau Bapak Ibu, memindahkan, ruang belajar ini, dalam rumah, dan Bapak Ibu, tidak hadir di sana, yang ada di sana orang tua, tentu saja, pembelajaran itu, akan sangat, sangat, meninggalkan, atau mungkin, sedikit sekali, terjadi transfer, berhadap, KI 1, maupun, KI 2, itu mungkin, yang bisa saya sempatkan, host, dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih, atas perhatiannya, semoga, diskusi yang bermanfaat, yang sederhana ini, dapat bermanfaat, untuk kita semua, dan mohon maaf ini, jika ada, hal-hal yang pulang berkenan, kiranya nanti, kita bisa, terus lakukan perbaikan, dalam proses, kita mengadakan, terima kasih, Pak host, Mas Komar, karena mungkin, waktu kita sudah, hampir habis, mungkin ada, apa, kata-kata, penyemangat, untuk, teman-teman guru, dan siswa kita, belajar di rumah, nanti video ini, akan kita, baik, baik, Bapak Ibu, kita semua, kita hari ini, sama-sama, berada dalam suatu kondisi, wabah, melaksanakan, kewajiban, tugas, dan kewajiban, ya, itu adalah, bagian dari tanggung jawab, yang tidak bisa kita, kita, abaikan, kita terus beradaptasi, kita terus manfaatkan, sumber daya yang ada, untuk tetap, menjalankan tugas kita, hari ini, anak-anak sedang belajar di rumah, mari kita berikan, hal terbaik, dengan menesai, pembelajaran yang terbaik, agar anak-anak, tetap belajar, dengan bermakna, dan menyenangkan, sekali lagi, jangan pindahkan, kelas itu, ke rumah, karena di rumah, tidak ada Bapak Ibu, yang adalah orang, orang tua, yang saja, tidak semuanya, dapat menggantikan, peran Bapak Ibu. Demikian, terima kasih, selamat berkarya, selamat bekerja, untuk Indonesia, lebih baik. Terima kasih, Mas Komarudin, luar biasa, sangat menginspirasi, kita semua, Ibu Bapak, mungkin, ada pertanyaan-pertanyaan, tadi, yang belum terjawab, oleh Pak Komarudin, nanti, Ibu Bapak, bisa menghubungi, kami, atau Pak Komarudin, langsung, terutama terkait, dengan, pembelajaran STEM, yang mungkin, di tengah-tengah kita, termasuk baru, termasuk saya, ini Mas, oke ya, saya tidak menyimpulkan, apa yang disampaikan, Pak Mas Komarudin, mungkin kita bisa menangkap, walaupun, inti-intinya saya catat, karena keterbatasan waktu. selanjutnya, yang terakhir, yang terakhir, Ibu Yulia, seratulaini, ini ada pertanyaan itu, yang belum terjawab, apakah, langkah-langkah pembuatan, Google Classroom, itu, di laptop, dengan di HP, apakah sama, Mbak Jul, silakan Mbak Jul, oke, terima kasih, pertanyaannya, sama, langkah-langkahnya sama, jadi, Bapak Ibu, silakan buka, atau browsing, di Google, Google Classroom, ikuti langkah berikutnya, yaitu, kita mendaftar, karena kita belum mempunyai, akun di Google Classroom, tapi, kita sudah punya, email Google, yang pasti Gmail ya, kemudian, langkah selanjutnya, kita akan, sudah mempunyai, sebuah kelas, nah, di kelas itulah, nanti kita akan, membuat kelas-kelas kecil, jadi, langkah-langkahnya, baik di, HP, maupun di laptop, itu sama, oke, itu Pak Nusani, terima kasih, mungkin pertanyaan-pertanyaan, sudah dijawab, Bu Jul, silakan mungkin, menyapa, para guru-guru, terutama yang hadir, di room ini, dan nanti akan kita share, video ini, memberikan semangat, untuk tetap belajar, di rumah, silakan Bu Jul, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, Bapak Ibu, guru hebat semuanya, dan juga yang, bukan guru, ya, mungkin tenaga kepedidikan, harapan kami, kami dari, MP Bung Guru, selalu ingin, dapat bermanfaat, bagi Bapak Ibu, silakan, Bapak Ibu, upgrade diri, kami insya Allah, bersedia, menampingi Bapak Ibu, Bapak Ibu ceria, kami juga ceria, betul, Mas Anil. Terima kasih Ibu Julia, nah Ibu Bapak, saya yakin dan percaya, Ibu Bapak semuanya, yang hadir di room ini, masih banyak hal, yang ingin ditanyakan, hal yang paling penting adalah, hasil diskusi kita ini adalah, bagaimana Ibu Bapak mencoba, mendesain, membuat, ya, menerapkan, sesuai dengan kondisi masing-masing, karena, tidak semua bisa kita buat, dengan Google Classroom, seperti kata Buk Julia tadi, tapi mungkin kita bisa menggunakan, metode-metode yang tepat, nah hari ini, pertemuan kita di forum, jaria hari ini adalah, memberikan, alternatif, nah, kalau memang ini dirasa tepat, dengan kondisi Ibu Bapak, silakan diterapkan, saya kira itu, untuk hari ini, ini kebetulan masih ada Bukasi, halo Bukasi, halo, ya silakan Bukasi, mungkin ada yang mau disampaikan, di, di akhir kegiatan kita ini, terima kasih, atas perhatian semua peserta, kami harapkan nanti, teman-teman WI dan PTP, mungkin bisa, dirutinkan, bikin kegiatan seperti ini, jadi, menambah wawasan, juga kita juga bisa membantu, selama proses belajar dari rumah, untuk para guru-guru kita semua, itu saja Pak Muzani, memberikan kontribusi ya, yang dibutuhkan oleh guru, terima kasih Ibu, kasih, atas supportnya, sudah bergabung di room ini, sampai akhir kegiatan, nah, Ibu Bapak yang kami hormati, mungkin kita sudah di penghujung, kegiatan, sekali lagi, kalau masih ada pertanyaan, ini kita, kami sudah menulis, ini ada kelas Google, 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 atau kelas, apa, Google Classroom, untuk PTP LPMP Bungkulu, jadi bisa berdiskusi di situ, ada pertanyaan, mau konsultasi, diskusi, atau mau menjadi, nalasumber, atau memberikan, masukan-masukan kepada kami, demikian, untuk pertemuan kita, hari ini, mudah-mudahan, bisa bermanfaat, jangan lupa diisi, absensinya itu, karena nanti kami akan, apa, menyampaikan link, terkait dengan, pembelajaran di rumah, dan pembelajaran, online, lainnya, yang nanti Ibu Bapak, bisa, mendownload secara gratis, beserta nanti, ada buku-buku digital, yang akan kami, kirimkan, tadi teman-teman, narasumber kan, dan peserta itu, ada juga di chatting, pantun, saya mau pantun juga, di penuntut acara kita ini, banyak khasiat, Bua Delima, warnanya merah merona, tetap semangat, belajar di rumah, kita putus, penyebaran Corona, demikian, terima kasih, mohon maaf, atas segala kekurangan, insya Allah, Buk Kasi, kami akan, membuat jadwal, pertemuan-pertemuan, yang akan datang, semoga bisa bermanfaat, terima kasih, mohon maaf, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Selamat menikmati, Selamat menikmati, Selamat menikmati, Selamat menikmati,